Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ya. Ini menjelaskan pertanyaan ini supaya kita bedakan. Terima kasih. Terima kasih. Dari akal yang kita berada di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak akan mungkin. Tanpa. Bila nafsu. Bila nafsu. Ya. Yang mengarahkan akal. Maka tidak akan sampai korbu. Tidak akan sampai pada terminal dimana kita bisa menggapai Allah. Kalau kita dibantu nafsu. Maka. Akibatnya kita berhadapan dengan tidak lain. Ada yang lain. Ada yang lain. Yang lain. Tidak perlu tidak menggapai. Om lo belak. Di matalan. Saya. Tidak kuat membayar SPP nya. Yang lain. Yang lain. Apakah kita dipandu oleh nafsu. Maka. Pertama kali. Lingkungan kita. Ya. Lingkungan tidak mendapatkan keuntungan dari keberadaan kita. Bahkan terpindas. Kedua. Kita. Kita. Tidak bisa membaca ayat tulkaunia. Lingkungan. Lingkungan yang ada di dalam kenyataan. Dan tidak mendapatkan berkah. Tidak membawa berkah. Ya. Itu. Ya. Ya. Memang betul, ada diri yang diacu oleh musuh, tapi dia tidak berjalan menuju gelu Menuju hati nurani yang mengetahui nasib pihak lain atau tanggung jawab sosialnya Kepertumbian atau menghapus Maka melugikan lingkungan, atau lingkungan tidak mendapatkan keuntungan dari keberadaan Ketua, dia tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhan Ala perjalanannya Karena alat hanya membikur tujuan untuk menujuW Pada hati Karena dari hati itu bisa Ketiga, tidak membawa belakang Karena dia curi nafsu Tengok-tengok-tengok, karya-karya-karya Jika bertanya tidak, dia dituntut Dia dituntut, semua kekuasaan, semua kekayaannya Untuk membayar tidak cukup, masih ditabat Dengan dia masuk penjara Jadi kekayaannya tidak bergab Itu nafsu Jadi ada tiga hal paling tidak Tiga, keberadaannya tidak bermanfaat Dua, dia menjadi hukum Tidak bisa membaca ayat luponnya Tidak, penolehannya tidak Itu bukan Ini kalau di bawah yang maksudnya Kalau dia dijalankan oleh Allah As-salam yang ini Dia akan menuju ke revolver Yang dimana tidak ada seseorang Di sekelilingnya pun yang tidak menghargai Karena dia memiliki hati nurani yang baik Bahasa Jawa Tahu kenderitaan orang lain Punya kepedirian sosial Kedua, dia mendapatkan kepedirian Apa? Apa yang harus dilapiskan? Untuk dirinya, untuk lingkungannya Bisa membaca ayat-ayat Ketika mendapatkan kepedirian Sampai pada yang dituju Sehingga dia Sehingga dia Melakukan Sampai suatu titik Dimana di titik itu Dia bisa take off Menurut juga Kepada keriduan Allah Selain dijalankan Allah Dan dijalankan nafsut Tidak dijalankan Tidak dijalankan Tidak dijalankan Saya kira masih ada kesempatan Silahkan Assalamualaikum Maafkan Bukan Saat Maafkan Kalau pakmu Berkenas Menceritakan pengalaman Bi'ras pakmu Pakmu Enggak Ada sesuatu Yang boleh dikabarkan Apakah adi umum Allah dan juga memanfaat bagi orang lain dan juga memanfaat bagi orang lain tapi ada sesuatu yang dapat berdekatan-kata tidak membawa manfaat bagi orang lain dan tidak membawa manfaat bagi orang lain dan tidak membawa manfaat bagi orang lain mengekir dari anak misalnya orang yang karunia oleh Allah sesuatu menyebabkan orang lain, wah sombong dan diri itu lalu menjadi sombong karena dia dilubihkan dari yang lain kalau lebih baik tidak dikatakan itu rahsia Tuhan karena memanfaat bagi orang lain dan tidak bermafaat bagi diri sendiri kita hanya menyebabkan kita dilubih dari Allah tanpa olah dengan serius dan mendapatkan fasilitas melibatkan karena kita ya masalah itu masalah itu masalah itu sehingga perkenalan saya melalui buku yang saya tulis saya tidak pernah menyebabkan pengalaman-pengalaman sebuah karena saya bisa menjadi sombong orang lain bisa menjadi tersesat memutuskan saya berarti dia mendualkanku saya tidak mau orang lain menjadi tersesat gari-gari saya ya sarannya ya sarannya sarannya kita harus ikhlas melakukan apa yang diberitakan Allah kita harus ikhlas menerima besar kecilnya fasilitas yang diberikan oleh Allah kita harus ikhlas menerima perilaku apa yang diberikan oleh Allah amin dibikin kita sakit dibikin kita sehat kita ikhlas tiga ya satu ikhlas menerima atulah yang diberikan dan yang diberikan ikhlas menerima besar kecilnya fasilitas ikhlas menerima perilaku Tuhan karena sesungguhnya misalkan sakit Tuhan itu tidak terbuat dolem terhadap bantai jadi sakit ini bukan sakit tapi ujian untuk kita bersilap dikuat karena Allah sudah menyatakan diri wa ma'umma'u yuridhu ulma'i yuridhu tidak Allah berhendak dolem terhadap bantai ketika memberikan sakit sakit itu terlebih bermanfaat daripada sehat ketika itu ya bukan ketika lain konteks luarnya ketika manusia sakit itu berguna daripada daripada sehat tidak tidak bisa tidak 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 terhadap tidak terhadap agamanya ikhlas terhadap fasilitas yang diberikan dan ikhlas terhadap terhadap yang terhadap yang kempatnya saya kira masih empat saatnya banyak tidak terhadap Terima kasih. Terima kasih. Kesalahan itu harus secepat mungkin ditobati, penikmatan itu harus secepat mungkin disumuhi supaya tidak lempuk. Ketika dia lempuk, kita lupa, lalu datang menjadi kendaraan untuk melangkah. Itu disebut sebab-sebab seorang usaha lawan buat ini, baik alatnya, baik peralatannya, baik main powernya, baik sistemnya, baik kemasannya, baik kemasannya. Dia sudah memiliki kriteria, ya istri, ya kita memperkenalkan. Bukan seperti salah ilmiah, salah ilmiah, ya kita memperkenalkan. Sudah pernah memiliki saat yang belum pernah menutupkan. Saatnya memperkenalkan belum menutupkan. Atau, diberi kenikmatan yang memperkenalkan tidak pernah syukur. Syukur itu sahabat, bahkan saudara-sahabat, bukan syukur alamak, kegiatan, 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 kegiatan. Ya, jadi, dari dua dosa-dosa itu secepat mungkin lakukan. Kenikmat itu secepat mungkin syukur. Supaya tidak mungkul, sehingga tidak ingat. Sehingga kalau tidak ingat, sudah datang kegiatan dari orang. Salah apa ya, saya pembentangan, makanya saya diperkenalkan. Memang saya raja sendiri, tapi dia lupa. Jadi, sebabnya saya mungkul, sepertinya susah terlupakan. Dan sebab itu bukan dengan sains, dalam pengetahuan. Ini budaya, aspek budaya. Sikapnya terhadap orang-orang. Pembelian Allah kudususuri, kesalahannya pada Allah kudususuri. Jadi, kalau seorang mu'min, itu senantiasa memang kita dilatih. Dilatih, agama kita dilatih. Kau lupa saja, mau menyebutkan nama orang, lupa saja. Masa pembentangan ini? Ini apa? Lekaman ini kok bisa? Saya sudah ingat kok. Mau saya pulangkan, kalau itu aspek budaya. Pasti saya ingat salah. Itu barang bisa dilatih. Segera bertransendir kenyataan dirinya. Untuk menggabung. Jadi kita, Bukankah tidak bermanfaat percapat itu. Percapat itu momen-momen transendensi. Tapi masyarakat itu momen-momen berhubungan dengan budaya. Jadi setiap momen, titik. Setiap titik, perjalanan horizontal. Orang Islam selalu perjalanan hidup dan horizontal. Dari titik ini ke titik ini. Dari lahir, ini sampai mati. Banyak ini. Dari titik ini ke titik ini, itu tidak. Sehingga perjalanannya seperti binatang. Seti titik ke titik, terus tarik berteriaksinya ke atas. Transendir. Karena apa? Kerjaan yang baik dimulai dengan Bismillah. Ditransendir. Merasa nikmat, Alhamdulillah. Merasa salah, Astagfirullah. Merasa kagum, Subhanallah terus ditransendir. Tidak ada perjalanan itu hanya titik-titik. Terus horizontal. Sekaligus horizontal, sekaligus vertical. Itu Islam. Jadi kita kalau Bismillah, Astagfirullah, itu bukan pamer. Bukan pamer. Tapi memang kondisi kita butuh. Butuh ampunan Tuhan. Dan dikecam orang, biarin ini kebutuhan saja. Dengan Allah yang tidak berdiri. Jadi apapun kita kesehatan, insyaallah. Oh ya. Ada yang bilang, Masa saya tidak begitu. Masa ini lebih singkat saya ucapkan dalam bahasa Arab daripada saya pakai bahasa Indonesia. Ya lebih singkat. Dan ini tuntunan usul. Dan ini bukanlah masalah komunikasi kita dengan manusia. Masalah individu saya dengan Allah. Alhamdulillah, Bismillah, Masya Allah. Dan semoga Allah dan sebagainya, Momen-momen itu mengenai Polisota yang dihubungkan dengan Allah. Ucapannya bukan ucapan karena ucapan Islam. Ini udah banyak sekali dihasilkan masalah. Banyak asal Arab yang tidak sungguh mengalapkan dengan masalah. Mengapa tidak Islam ya, misalnya. Ini Islam. Jadi Islam tidaklah melakukan pasaran dan tidak ada pasaran Polisota. Tidak hanya menuju ke pematian, jalanan Esra itu menuju kematian, tetapi juga menuju ke rinduan Allah Tidak hanya menuju kematian, tetapi juga menuju kematian. Esra itu menuju kematian. Esra itu menuju kematian. Dan manusia itu diterangkan karena wadah itu yang kelihatan lebih tinggi, maka dikatakan Esra itu menuju kematian. Karena sisi dalam itu baru diketahui setelah aktif sisi luarnya, maka sisi luarnya dikatakan besok. Nah prosesnya lalu menjadi yang awal. Di dalam hidup ini, mana yang dulu? Bergantian seperti kita? Kejalanan. Tapi kiri, kiri, kiri. Karena kiri. Karena kiri, karena kiri. Seperti itu. Meronnya saja, besok saja meronnya kalau memosikan tidak boleh. Kita meron setiap saat, setiap saat kita. Kita meron. Kita meron. Itu meron. Transcendence ini. Bukan yang terbatas. Yang tidak terbatas. Mungkin transcendence. Setiap saat kita berjalan. Dan setiap saat kita. Maka. Belum disabari. Dan kita bisa. Pemahaman ini memang untuk hal intrektual. Agama itu penuh dengan simbol. Dan yang memahami simbol itu. Para intrekt. Yang memahami simbol itu. Intrektual itu yang memahami simbol. Kalau begitu, ya suami itu uangnya untuk orang intrekt? Tidak. Penghayatnya boleh orang abang. Tapi yang memahami tujuannya tidak ada intrekt. Penghayatnya orang abang boleh. Tapi yang tahu arahnya. Yang mengarahkan ini. Kita harus tahu nih. Maknanya ini. Kemana arahnya ini. Ya kan? Jadi. Para pemikiran rumah. Para pemikiran rumah. Para pemikiran rumah. Silo John Munilo tadi. Penita yang menyala-nyala. Kayaknya ini. Sudah dipanggil engkau oleh Allah. Yang menerangi tetang-tangganya. Tapi nabi kecil. Ya kan? Ini yang harus intrekt. Kalau tidak, mereka menjalankan sesuatu. Kalau tidak tahu arahnya. Akhirnya. Itu saksa. Soalnya yang langsung mulai sekian. Tahu gak kaya-kaya. Sunat itu itu tujuh kaya. Aduh dari kaya itu gimana. Jadi tidak tahu. Tidak tahu target sholat. Tidak tahu lagi. Kita laki-laki. Setiap saat kita isro. Dan setiap saat kita isro. Dan setiap saat kita isro. Setiap saat kita isro. Setiap saat kita isro. Tiga puluh menit. Jadi kembali mungkin. Bagaimana apa kita bisa pakai uang sebelah. Supaya yang daya tampungnya lulusan. Karena yang diberitakan. Nanti setelah side break. Kita akan kembali ke uang. Pindah ke uangnya. Di sebelah sini. Yang mungkin bisa. Dan mungkin nanti juga. Pada sesi berikutnya. Bisa diingatkan Pakmu. Untuk. Ngasih. Ya kan. Bonus hal teknis. Karena tadi. Ada kata-kata. Ikhlas. Sebagian itu dulu tadi. Untuk ikhlas. Nah mungkin. Bisa minta. Bonus hal teknis. Seperti saya. Kita berikut. Nanti sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Seteratakan. Dari pertruangan Rasulullah. Seteratakan Nabi. Ketika. Beli. 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 Mal populasi. Beli. 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 Dari evolusi spiritual yang dimulai dari matri, hidup, nafsu, sampai atap. Hierarchi kedua adalah hierarchi evolusi spiritual, yaitu dari iman, islam, dan desa. Maka sempurlah hierarchi yang tersebut oleh Rasulullah dalam perjalanan hidupnya yang diinformasikan di dalam semalam file-nya. Karena seseorang tidak akan bisa, tidak akan bisa, seseorang tidak akan bisa mengungkapkan perulian dirinya sebelum file-nya. dan sebuah peristima yang hanya semalam itu, semalam itu kesimpulannya. Tapi mulai ini adalah seberatnya hidup secara sahaja. Maka seberatnya hidup secara sahaja, mengatasi permintaan dan peraturan, sehingga mendapatkan hubungan-hubungan. Maka seberatnya hidup secara sahaja. Tapi manusia tidak tahu, tidak bisa meneskalkan, tidak bisa mempunyai sepuluh file-nya. Tidak ada hidup secara sahaja. Jadi kasih diri suatu. Jadi, seperti itulah. Tidak ada hidup secara sahaja. Jadi, untuk seri, pensi. Baiklah, bahasa Rasulullah berovolusi mencari penempatan dirinya. Sejak dari evolusi fisikal hingga evolusi spiritual. sehingga dia mewakili dari kedua alam tersebut dari kedua dimensi tersebut dimensi yang alami dan dimensi tujuh jenjang evolusi yang telah ditempur dengan sempurna di dalam mikrosnya menandakan proses pembentukan diri beliau untuk memakai untuk mewakili semesternya secara fisikal berbobur sempurna sebagai subjektifikasi semesta alam power sempurna sebagai power sempurna dan dikatakan semesta alam disubjekkan diakutan disubjekkan disini ujir jenjang suyeknya Muhammad melahir keseluruhan sebagai subjektifikasi semesta alam dia tersebut sebagai power sempurna yang berpikir beliau memiliki pertemuan dan kesendirian tidak berkata memperkenalkan sesama karena dia tidak mencandian terlalu memperkenalkan diri terlalu memperkenalkan diri Tidak ada di kerajaan lagi, setelah yang tahu Kalau seseorang sudah kerajaan di lapisan ketinggiannya, makhluk Maka dia telah mengwakili makhluk, seluruh makhluk Maka makhluk dikandalki penampian lo Makhluk itu adalah yang dibagini Teman dia lo, makhluk adalah halif Penciptanya Disini kita lakukan yang tak ada di manusia Kau berarti Allah Karena Allah berkenaan mengambilnya Semuanya Tidak ada patihan Selalu dengan Kat, tak, tak, iya, tak, yang diluasakan oleh Allah Dari lapisan at-holam, ingang-ingang suad al-manya Betapa besar artinya hadirat seseorang yang berkrisikan sebagai mitra biaya Allah Dapatkan kita, atau dimukulkan oleh lingkungan, dapatkan kita ambil wakil emangnya di bawahmu Dan Allah tidak sekali kaya akan menantap mereka manusia, sedangkan kamu berada di jantara Allah tidak mengatap satu alu, sedang ada seseorang yang diimpokkan oleh Allah di dalam bawahmu Jadi luar biasa Maka Allah tidak mengatap satu alu, mengatap mereka manusia, sedang mengawas dari jantara Maka Rasulullah, tak kalah diminta, orang bakal becet seperti apa Musyrik seperti apa, maksyat seperti apa, tidak kira-kira Karena ada yang diimpokkan oleh Tuhan yang diimpokkan oleh Tuhan Ketika harus kemungkinan, kemungkinan baru Baru dia kemungkinan Dan berasa ini sekarang manusia kami Tuhan yang makin berkesan dan berkesan dibahami dan dirasakan dari seorang manusia Marah seperti apa pun seorang ayah, tidak akan membakar emangnya Seorang ayah, tidak di dalam rumahnya tidak akan mengatap, tidak akan membakar emangnya Seorang ayah, tidak akan membakar emangnya Tuhan yang diimpokkan oleh Tuhan Jadi orang yang diimpokkan oleh Tuhan itu menimpokkan umatnya Karena orang itu berpakaian musiknya Karena musiknya jadi terhidup sama badan di sekitar Orang yang diimpokkan oleh Tuhan Nah itu yang namanya syafak Itu yang namanya sahak Itu yang namanya radiasi sendiri itu malah yang diimpok Dia memberikan keamanan Dia memberikan karakter damai Maka teori-teori real ke wilayah Dimana dia di putus Dimana dia di akhir Kalau seorang penyanyi Baru Jajah Baru Jajah Baru Jajah Mendapatkan semuanya Semua pelari Yang berarti Yang menjadi berarti dari semua pelari Yang berarti dari semua Yang berarti juga dikasih berarti Karena dia memiliki penguat dari semua Penandai yang lain Dia lebih lama Dia lebih memiliki penginginan dan keabadian Sebab dimana kami Kita harus menangani Mengedah-mengedah Dan tidak mengelamakan Ada mereka Sebenarnya mereka meminta Jadi keberadaan satu uang sangat berada, seumpuluh kau bila aku berada Tuhan Subhanallah ini berbeda soal yang dihimpulkan kepada Rasulullah, pribadi Rasulullah setelah Di akhir ke-7 ketika dia akan turun semisna eksistensia, Mio ditakutkan ke-14 minuman masing-masing kesih air, susu, anggur, dan matur Yang disumahnya merupakan simbol kolonikannya sendiri di jelaskan ke-4, di jelaskan ke-4, di jelaskan ke-4 identifikasi tunyumbangkan di jelaskan ke-4, di jelaskan ke- expose, jarang ke-6. Tidak khutus ini dibawa dengan merah untuk Thrones, bers hypothesis ini di akwvarでも disesuaikan, perjuang karena itu yang bisa kita agak menggerakkan karena dia menampilkan ini sebagai nabi, susah kalau dia menampilkan ini sebagai sindik susah orang menjadi kesempatan, kesempatan, jujur dan sebagainya maka disesuaikan, yang sejata orang bisa perjuang, perjuang langsung memimpin rumah di dalam kerosi, dia bersih, dia cinta tapi dia juga, dia juga, dia juga, poli yang mungkin tapi dia menampilkan seperti syurga air, salat karena ada yang lintanya, bukan soli misalnya dipindah sebagai pasir atau air, perbedaannya di dalam spisika fisika bagi hidupan manusia adalah salangan dihidupan jika sebuah planet di deteksi tidak ada airnya, tidak mungkin ada hidupan mata air adalah salangan dihidupan orang yang seperti air adalah orang yang menciptakan salangan hidupan sejak bertani sampai menciptakan salangan eksplor eksplorasi soliqin, karena yang bertanya menciptakan benda-benda, pangan, sandar, alat transportasi yang sebagainya soliqin menciptakan salangan hidupan solganya terak, terus air karena dia sendiri suka air menciptakan salangan dia adalah fasilitator dia mengabdi kepada perbuatan baiknya sendiri seorang insinyur mengabdi kepada perbuatan baiknya sendiri seorang petani mengabdi kepada perbuatan baiknya sendiri Seorang elektro, hari elektro mahti pada perbuatan baiknya sendiri Perbuatan baik manusia itu perbuatan Allah Sedang perbuatan itu perbuatan yang sendiri Perbuatan yang sendiri berarti perbuatan Allah Namanya itu adalah susu Susu itu situasi Karena dia lahir dari antara kotoran dan darah Sesuatu yang diantara dua yang berbeda itu Kena radiasi buah dan berbeda situasi Salahnya seperti apapun banyanya Tidak akan membangkang halusnya Bila tidak kasih kuasa penempatan Tidak dijamin oleh situasi yang berkembang Kita harus dipintarkan Ustaz-Ustaz, dosen-dosen Yang kita perbaik daftarnya Yang ditanggungkan, diatur kekertibannya Yang tidak aman, diamankan Jadi polisi, tentara, kumuh dosen, kumuh TK, kiai-kiai Yang menciptakan situasi berkembang sehingga sarana Itu bisa didalai gunakan untuk berkembang Dia memotivator dengan diripan Yang memotif Dia mengabdi pada nama baiknya sendiri Guru mengabdi pada nama baiknya diri cipta Militer, polisi, dosen, kiai Mengabdi pada nama baiknya sendiri Semuanya nama baiknya sendiri Dan nama otot Tapi nama belutnya dan belutnya Anggul Anggul itu sesuatu yang lain dari buat-buat Untuk menjadi anggul Dia harus beriwati kreativitas Di proses Karena dia adalah bang Proses Sifat-sifat Allah Sifat-sifat Allah Terang dikeratkan di dalam diri Kita dimanifestasikan di dalam diri Melewati Hati yang harus menerus Tiatok harus menerus Memang berisi Menuhi 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 proses panjang tidak mungkin, sesuatu ini, sesuatu makhluk bisa menjadi bersepatu dan ini adalah dinari satu pergerakannya mempersenangkan membuat kita berpengarang berisauan berimauan seperti khatir patol bagi yang cinta perdamaian artinya setelah ropa dan lain dari lama seolah-olahnya pergerasan manusia kita sebut siapa ya dan lain-lain membeli semua materi siap kita akan punya siapa kita tidak tahu mengapa yang makin-makin ini tidak kita isi itu sifat-sifat Allah tidak ada di dalam diri manusia, manusia akan ter beransak berarti lah pengabdian yang akan menjadi diri bagaimana nah kepalawan aja banggir sikat-sikat bantuan bukan tebalan nilai ketika nilai nilai menyebabkan proses katanya sikat-sikat orang itu menanggung gila 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 nilai ngelaki nilai 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 cabai orang lain berikutnya dan akhlab terhankan di akhlat untuk mencapai penambahan Siddhikin yang ada saat ini kita sudah ada musuh terpaka dan Rasulullah yang berkata yang sudah ada kumar yang berkata yang berkata yang berkata yang gak berkata tadi yang bisa menafsirkan Kata-kata Rasulullah Ini 4 sahabat Yang paling kaya Jadi pasipitas Perjuangan Rasulullah Terus banyak Banyak-banyak Kekayaan yang tidak terlalu Biar pernah minta Rasulullah Ajarin satu-satunya Supaya saya menjadi orang kaya Di dunia dan kaya di api-api Ini adalah permintaan yang pertama Peminta Allah Dan berlantikan Ajarin 100 kali Setiap kali semalam Dan berlantikan Auk Masih Hantik Hantik Tidak menyesalkan musuh, tetapi tidak menyesalkan musuh, tetapi tidak menyesalkan musuh. Rombongan yang dipimpin oleh aku, apakah terjumpa dengan orang lain? Pengajaran, karena belum tahu kembali semua, bertanya, Apakah kamu terjumpa dengan rombongan Muhammad? Kata orang-orang, sejak saya berangkat dari Muhammad sampai sini, saya belum pernah bertemu rombongannya, cuma nombong lagi. Apakah kami bertemu dengan rombongan Muhammad, kami rombongan Muhammad? Jawabannya, dia tidak. Lalu dia mengatakan, dia tahu, dia rombongan Muhammad. Kalau dia takut, dia takut. Dia mengatakan, sejak saya berangkat dari Muhammad sampai sekarang, saya baru melupai satu rombongan-rombongan. Siti, benar. Bersata-sata, bersata. Dan sudah, bagi. Tidak tahu, benar-benar, bukan Muhammad. Hasil, dia sangat menarik. Mereka menarik. Berat-erat-eratannya. Kemudian, Perlindungan Muhammad. Mampu itu struktur. Pilihat pilihat gampuan Muhammad. Satu rombongan Muhammad. Berat-tidak, pada perubungan Muhammad. Dan ada perubungan Muhammad. Setelah itu, dan untuk ingat dan untuk mencetakkan semua kita akan mencetak kita akan menentangkan menentangkan untuk akal buatan asma sifat kenapa fungsinya dalam masyarakat fasilitator, motivator, dimensur, dan konseptor bila ada sebuah masyarakat dengan satu dari empat fungsi ini tidak jadi masyarakat dalam masyarakat harus ada empat lingkungan menciptakan sarana kehidupan suhada menciptakan situasi untuk berkembang yang tidak teratur suhada mesti bikin menciptakan proses kecepatan proses cepat menuju proses terhadap teladan yang lebih luar biasa lebih dikurangi seluruh dunia ini berbeda dikurangi 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 sehingga baik dalam tipe dikurangi kecepatan yang harus tidak memparalahi dikurangi sehingga ada saat sehingga ada situasi menyebangan sehingga ada proses cepat sehingga tidak ada aturannya, revolusi yang kita berpengaruh sebuah struktur yang tidak ada struktur ataupun yang tidak memakai hal berat jangan tidak memakai itulah yang ditatangkan masuklah salah satu dari 4 masuk salah satu dari 6 siapa yang berat kepada Allah dan Rasulnya mereka itulah bersama-sama orang yang beribu beribu apa tersebut bina nabi dari goleman nabi-nabi bina nabi dari goleman sutri bina nabi bina nabi Jangan kehilangan di depan mereka tanggung tidak namun biasanya Bapak ini adalah siapa yang taras pada Allah Baru Rasulullah dan Rasulullah Wa ularika mereka itulah perang-perang Yang mengadadina amnalim Tersama perang-perang yang kami kiri Nekat atas mereka Minat-minat dikiri Jadi, kalau menarikkan Rasulullah 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 Mereka itu adalah Mereka yang baik Di pungan itu Jangan sampai di luar lingkungan yang berat Sehingga kita tidak Di luar pahwe ini Ini adalah yang ada di dalam pahwe Selain di luar pahwe ini Tidak itu memproses Tidak menangani milisyo Itu merupakan sesuatu Yang diperoleh Terus hubungan Terus hubungan Rasulullah Dalam kesatiannya Setahap ini Setahap Sejak dia Memperbaiki Perbuatan Perbaiki Lama Menjadi alami Perbuatan Yang selalu Pasti saya Musa Hermana Dari kaum-sak Yusuf Setiap Tidak menolong Setiap Tidak menolong Tidak menolong Tidak menolong Angin Amin Semoga Tidak menolong Tidak menolong Tidak menolong Sal 대한 Penalapan Pertanyaan Namanya Setiap Berkerjaan Pertanyaan Alhamdulillah jika Allah mengerti tidak ada khulutin akhir sebutnya atau berada di atas hidup berada di atas hidup berada di atas hidup akhirnya akan menunggu dan akhirnya jadi kocetan siapa yang menyukupi bersama dengan mengikuti siapa yang mengikuti Rasul bersama dengan mengikuti Allah dan saya tahu dan saya akan sangat berada dengan mengarah tentang sungai-sungai tapi saya cakap Allah berkata ini walaupun orang yang cinta karena membagi ruang dari bagi mereka surga-surga yang mengadil sungai-sungai dan tadi yang mengadil di bawahnya dengan sungai-sungai cerita tinggal di Sipustaka Allah Kholiki Tentang simpul-simpul air susu mengandung kemasanmu sebagai berisi memperadai air sebagai selanjutnya susu berada di antaranya baik-baik orang-orang antaranya sesuatu yang diantara banyak berbeda yang diantara situasi 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 kemudian Tahan Gur dan itu melahir dari kreativitas maka dia proses proses kreativitas dan diantara situasi yang diantara yang diantara keikhlasan untuk integrasi dirinya untuk kerja bersama-sama saling menurut diantara menurutkan sungguh yang terlalu panas dan mengangkat sungguh yang terlalu dini dalam struktur masalah yang padu dan mengangkat dan mengangkat dan mengangkat dan mengangkat ini hanya-hanya makna si bukan nanti perwoyahnya tentang perlindungan di dalam surat dan periman sudah saya ceritakan tadi Selamat menikmati. Mereka yang terbaik, mereka yang terbaik, mereka yang terbaik, mereka yang terbaik, mereka yang terbaik. Kebicaraan manusia pilihan, judul ini, semula saya tulis atas permintaan ketika peramah dinah dan iman, yang terbaik, mereka yang terbaik, mereka yang terbaik, mereka yang terbaik. Yang cukup juga adalah, sederhana kita adalah anak perpisahan manusia dunia. Kemudian, kita adalah naskah ini. Kita sudah berhasil, saya bisa berhasil. Kemudian, dalam produk yang saya adakan sendiri, belum selanjutkan, sehingga pada saat ini, sudah berpanjang. Kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil. Kami nanya manusia. Perpisahan manusia dunia. Pertama besar, arti kerenuhan keungkuan Allah di dalam sejarah kalipah dunia, yang diubah dunia, yang diubah dunia, yang diubah dunia, yang diubah dunia. Kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil. Kepada siapa kita menamping pada Allah, sedang kita tidak pernah ketemu. Menjadi jelas, setelah pertemuan bagi Bapak. Kepada siapa yang berjumpa dengan ini. Kepada siapa teman dia lu. Kepada siapa yang kau panggil kau di dalam sejarah dunia. Kepada siapa yang kau panggil kau di dalam sejarah dunia. Dengan kata lain, kita telah berhasil di dalam sejarah dunia. Hal yang kebijakan memang bisa berhasil. Manakala kita mampu menisbatkan setiap yang kita merokan dunia. Yang kita merokan dunia. Dan sebenarnya ada merokannya. Yaitu mampu. Karena teman dia lu. Makhluk adalah polik. Teman teman. Makhluk sama makhluk. Namanya bukan dialog sejenis. Teman dialog makhluk adalah polik. Karena lawan dialog makhluk, yang semestinya adalah polik. Tetapi kita tidak akan buat. Ini kan sebelumnya dari bawah. Bari setiap ciptaan terdapat Amr al-Fol. Amr al-Fol. Amr al-Fol. Dan Amr al-Fol. Yang seharusnya kita anggapi Tidak kala kita berdiam dengan warna begah. Sebenarnya kita cenderung dengan bendanya. Kita tahu keretanya yang datang. Tapi lihat sangat banyak benda. Amr al-Fol. Amr al-Fol. Bagaimana seorang Sufi. Menjadi berbeda pada saya. Dengan seorang Lord Allah. Kala yang menantap benda. Kala yang menantap benda. Itu sendiri. Dan saya seperti. Tidak kenapa. Ya Allah setiap mengakhir segi pada itu. Tidak kelihatan asing kan. Karena yang terlihat Allah setiap mengakhir segi. Untuk. Yang ternyata purnama. Ya dia setiap casai. Ada semangat hati. Kita mengatakan Allah setiap tersingi. Bukan terlihat di bagian lain. Tersituasi yang menariknya Kalau ada Islam Dan sebagainya Karena dia tidak membahas fisika Yang mengatakan belai nanti Sesuatu yang kita cuba Yang kita mengelukkan Yaitu siapanya Sesuatu, bukan apanya Sesuatu Kalau apanya sesuatu, ya Tapi kalau kita Yang memberi api kepada yang Siapanya boleh Siapanya boleh Kalau apanya boleh Plastik Bencol dan sebagainya Apanya mengandungi Tapi kita Tidak berbicara dengan apanya sesuatu Siapanya sesuatu Yang menurut sesuatu Sesuatu Dan dilayangkan Tidak melayang Sesuatu Dia yang tertinggi Dia yang tertinggi Dia yang tertinggi Dan melayang Melayang semua Alhamdulillah yang tertinggi Karena dia yang menciptakan dan menguas Tapi kita juga Dia yang menayang semua Dia yang ada Setan-setan tidak bisa melayang Dia yang melayang Dia yang anggap Dia yang diadang Dia yang tertinggi Dan Allah Dan Allah yang seharusnya kita anggap Karena kita berdialog dengan warga Dan siapanya Tidak berapa adalah kita akan beri Allah wa berikan Allah ke dalam sukses wa artallah wa baris Allah yang sungguh ala ala alab'l khulbu wa al-bu' ala ala alab'l khulbu wa al-tamu sungguh bila nyala khulbu wa al-tamu keceritaan wa barikadullah Maka kemana saja kau menghadap Tak lain mungkin tidak kata-kata selain belajar Allah Sekarang yang mengatap itu Ditarik-kata kesadaran yang penting Lalu yang menatap itu kemana dasar ini makhluk Allah Padahannya Lalu yang kita katakan Siapa yang menghadirkan, siapa yang melayangi kita Maka mencoba Allah yang sedang memapakan ke segi Allah yang sedang memapakan Tujuh Allah yang sedang berlindungan peringatan dan sebagainya Dan sebagainya Kemudian Dari saya kita beruntur selama kali Siapa yang menghadirkan ketemuan dan ketemuan Tidaklah, jangan ada kebaikan Dalam peribadah dan aman kebaikan itu dan mengambil sebuah diskusi dimana Allah menimbul kepada manusia bahaya kamu bangku aku lapan kenapa tidak membeli rumah saat terbuka bahwa suci bagaimana saya bisa membeli bapak sedangkan kealami jawab bangku lihat tetangga mengadai wapak kalau akan dia makan kalau akan berpikir dengan ini dia berada di sisi lain dia berada di beli tapi kita tidak melihat Allah baiklah untuk membawa jumpa karena aturan sakit yang dikatakan dan berjumpa dengan dan berada di sisi lain ketika kita tidak membeli kita tidak membeli bersama suci apa yang tahu kita tetap berada di sisi setelah kalau akan berada di sisi bahwa bahwa bukan manusia itu ya Jadi ada proses komunikasi, proses untuk untuk antara yang cesehat dan yang sakit, antara yang arti dan yang cesehat, dengan mengenakan yang berasal, antara yang berasal, antara yang berasal, yang merupakan eksistensinya, momen bertot itu, momen bertemu lagi, itu situ atau menutupkan, atau momen bertanya, momen bertahun, dan menutupkan penyatuan, metas dunia satu, dan eksistensinya dua, kita kumpulkan jadi satu lagi, kita tahu, karena kita harus seperti itu. Tapi jangan, momen bertanya, tesa dan diri tesa, kita tutupkan, kita dapatkan jadi sintesa, yang simpelisasi akan dikatakan, tanpa ada tesa dan kandis, cahaya tidak, tanpa ada anus negatif dan anus negatif, salah satu jalan, jalan cahaya, dua yang berbentangan, kita tahu, kita akan menjadi cahaya, menjadi cahaya, yang memiliki hakikat, yang lebih unggul dari anus negatif, yang lebih unggul dari anus negatif, bukan dari pemusnah, tapi dari kreatifitas. Ini miskitas sebagai pemusih minyak, selalu tas adil minyak, yang lebih unggul dari anus negatif, tidak kuli, yang salah satu justru yang menawarkan nilai untuk kita, yang buruk itu yang menawarkan nilai untuk kita, tidak ada mereka, tidak ada nilai, tidak ada yang sesat, tidak ada yang musik, tidak ada yang kafir, tidak ada yang berbentangan. justru berbagai kali menawarkan nilai, kita menjadi pemilik karena anus negatif, maka menurunkan, berstep positif itu menjadi pemilik karena anus negatif kebaikan saya. sehingga bagaimana kita menawarkan dua nilai yang secara eksisensial berbeza di dua nilai, ada suatu perbentangan menguntung kreatif, menguntung penciptakan, yang mengundang kebaikan. dan jangan tidak berbeda, kita hanya berbeda, kita hanya pernah bisa berbeda. kita hanya berbeda, kita hanya berbeda, kita hanya berbeda. untuk menerima kasih. kita hanya melalui rahmatullah, kita hanya mengatakan. saling menentang sekolah menentang di dunia sekolah menentang jadikan saling menentang tapi bukan jadikan saling atas bilu jadikan jadikan titik tamu maka misalnya over di dalam hada dilawan jadikan saling menentang dosa kalau cuek tidak timbulkan kalau keberadaannya kita agak tidak ada cuek penuh tidak ada milih kita kalau terlalu tegang saling menentang jangan terlalu tegang dan jangan cuek hanya timbul konsep cuek tidak menentang cuek tidak menentang maka sedang-sedang saja jadi bersama saling menentang korban kan 50% dari itu untuk asia korban kan 50% dari itu untuk asia di singennya itu untuk mencreatif itu adalah bin-bin solusi solusi yang sama-sama menang yang mendapatkan eksistensi yang lebih baik kestekosibili dan kestekosibili itu dikatakan dengan Allah wajaran Allah itu dibakti fitnah di jadikan yang satu ada fitnah bagi yang lain atas sanggupkah kamu bisa menciptakan diri kamu bahkan bahkan menurutku apa sinosnya dengan memenjaksikan ini apakah kita ekstrim apa-apa yang kita hendak itulah penjagaan yang diajarkan dikatakan Allah si pemimpinan si pemimpinan sampaikan dia ke rumahnya berubah dari solat yang mempunyai bagaimana solat bagaimana solat perspektif solat perspektif solat perspektif solat menurut wujudnya solat memiliki tiga beda yang manifestasinya mengungkapkan dimensi ideologi dan Islam kebat vertikal kebat komisional dan kebat segitu kebat vertikal kehadratul akla yang disebut aklai ilah nasa seluruh manusia solat adalah menghadap kebatangilah yang wajib disubat yang merasa penguasa yang bertahap sempurna dan tak boleh dapatkan dengan dengan hati yang khusyid dan Allah di dalamnya kita baca dengan tadbir, latbir dan tahmin serta menantang motivasi kehafalan dan menurut nikmat dan ketujuh darinya semua itu kita lakukan seolah melihatnya atau memang sedang kehidupan olehnya saat itulah sebuah kehidupan kehidupan sebuah kehidupan sebuah kehidupan sebuah kehidupan sebuah kehidupan jadi kebat yang pertama adalah pada sesembuhan Allah bukan kepada Allah disitu disitu jadi siapa yang selat mengingatkan ke Allah apa itu sih artinya jangan dikakir ke Allah apa itu di rumah harus Allah seolah kita disampingkan kalau tidak bisa jangan membayar-bayarkan yakinlah Allah sudah menerima kebat vertikal jadi kebat horizontal yaitu mahalimutrasi kerajaan manusia surat adalah perbuatan ibadah yang bersifat yang dibuka dengan dan hidup dengan ucapan dengan salam selama maka salam merupakan kebat horizontal dari proses temporal tersebut sejak hampir sampai sana bersamaan dengan ucapan salam kita membalikan wajah tangan dan kiri yang menandakan setelah selesai proses temporal dikatakan efektivitasnya dalam proses spasial berlaku ucapan salam yang merupakan penutup dari proses temporal dan sekaligus menjadi pembuka dari proses spasial kita diantak Nabi selama penutup 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 sholat itu menjadi tema komunikasi kita dengan hidup-idup antara hidup-idup yang sosial tema komunikasi harus menghalangkan kesejahteraan kebelahan bumi sebelah kanan dan kiri dari posisi kita di depan Allah jelas dengan kata lain di sekolah atau dengan kata lain pelaksanaan si sekolah salam roh makadudil karami itulah kita semua bahwa masana ilah makadudil makadudil dan tidak berkutus sebab itu berkutus kiblat yang ketiga kiblat struktural bisa tidak ingin berbicara politik disini sholat kita dibajarkan menghadap faqba yang konon berbentukan rumahnya dihadap rumah belakang dan kemudian dibuka dan bunyi oleh Nabi Muhammad dan sebagainya dan sebagainya tak baik berletak di dalam ruang sudut yang bernama masjid utroh yang sejak perubahan diharapkan di dalamnya umum makhluk di tempat itu semua bangsa dalam berbagai raksa ikat sosial dan ekonomi dapat berkumpul menurutkan guna haji tanpa dibayarkan hak dan wajib bila setiap melakukan sholat semacamnya harusnya mendapatkan yang sejana struktur sifat dan keadaan yang seperti digambarkan di dalam iblas struktur di atas maka jelas pesanan yang bisa berkumpul tidak terlalu gini bila dikumpulkan iblas struktur oleh sholat di dalam agar agar lebih menciptakan budaya sekista dimana bumi kita ingin menjadi sebuah masjid memasuki keluarga manusia dan semua warga yang bebas selamat dan selamat lukum membuat karakteris sota berlaku dan bersujud membuat garis spiritual berlaku 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 perlaku dan berlaku dan bergerak semesta dan berlaku terlaku perbicaraan tertinggi manusia dan berlaku di terlaku dari semua perbicaraan yang dipanjakan Nabi Muhammad sallallahu 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 berlaku dan berlaku dengan keuncak kembali yang berlaku hingga turun kembali menggunakan misinya yang berlaku yang besar dan terakhir adalah sitap hidup yang selalu hadir di tempat dengan tempat dan tempat dengan tempat bila dihadapkan Tuhan dia membakil ini bila ditemankan dia membakil segala itu sebabnya beliau diberi predikat sebagai imam imam betul al-qas al-qas dan dia menghadap Allah sebagai individu yang imam imam baik al-qas al-qas yang di dalam hati umat sebagai halifah jadi tidak hanya sebagai halifah Allah tetapi juga halifah manusia wakil seluruh manusia dan wakil manusia itu tetap terang dan dengan Allah yang tidak pelajaran dari Rasul jangan cuma saya kami dan sumpah yang tidak Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Terima kasih